Halo sobat kumbal lagi bersama gua si Potter Indra nah pada kesempatan kali ini kita akan main Last Fortress lagi ya jadi untuk tips nih buat kalian semua yang baru aja main di bagian season 0 nanti kamu akan berakhir dan setelah Aiden berakhir kita akan menuju ke bagian season ke-1 sembari itu dimana kamu harus berfokus ke bagian sini loh jadi buat yang pertama kamu bisa untuk ajarah ya pastinya kamu suka banget untuk menjara-menjara jadi kamu bisa untuk kill banyaklah ada statistiknya lalu juga kamu mendapatkan resort seperti besi dan juga batu serta koin Z tapi itu cuma mingguan dengan batas maksimal 5000 setelah itu kamu bisa mendapatkan kayak gini ada lagi nanti akan ada akumulasinya di bagian aliansi peringkat aliansi nah di bagian peringkat bunuhnya ini kamu bisa untuk dapetin juga hasil testimoninya dan mendapatkan hadiah per minggu ya ataupun perhari Jumat jangan lupakan untuk setiap daily apalagi di bagian daily ini juga ada yaitu kita membunuh bisa banyak 50 ya kalau enggak salah 50 nanti targetnya dan nanti kamu udah simpen banyak kamu enggak perlu dengan menggunakan sumber daya yang ada di item jika kamu punya banyak seperti ini guys kamu bisa untuk lihat ke bagian malam sebelum perang nah malam sebelum perang untuk menyiapkan sebuah dunia baru di bagian season ke-1 ini gua record tinggal satu hari biasanya kita membutuhkan 6 hari jadi saat seperti itu kamu bisa mulailah untuk berfokus aktif dan mulai menggunakan karpot anti peluru dimana untuk muatan pasukan saat menjarah ya kamu akan mendapatkan 200% dan daya tahannya dikonsumsi 100% bertahan selama 50 menit aja nanti bisa kalian gunakan dan jangan lupa untuk cek terus bensin kalian apakah harus membutuhkan yaitu adalah item yang bernama kita lihat dulu kunci pas nah kunci pas ini kamu bisa untuk beli secara gratis di bagian penukaran jasa militer buat kalian yang mau keluar aliansi kamu bisa untuk klik ke aliansi kalian lalu klik aja ke bagian pengelolaan di bagian sini akan ada keluar aliansi dan juga penggabungan aliansi sesuaikan dengan fitur dan juga jabatan kalian jika kalian adalah sang ketua kalian bisa untuk penggabungan aliansi namun kalau kalian mau masuk ke bagian aliansi yang benar-benar aktif kalian bisa untuk pencet keluar aliansi nanti kalau udah season ke-1 kamu akan mendapatkan cooldown dimana enggak langsung instan nih kita mau pindah guild gitu enggak langsung instan harus membutuhkan berapa berapa jam atau hari gua lupa juga guys dari pengalaman dulu gua buat video ya dan kita masuk lagi nih di bagian dunia baru ya ada fitur dimana ada untuk info dunia transaksi Intel dan juga info survivor untuk info dunia ini kamu membutuhkan puzzle biasanya ada 16 puzzle ataupun 12 nanti kamu bisa untuk minta ke aliansi ataupun ke pihak dunia jika mereka membantumu maka kamu akan cepat untuk mendapatkan ces hadiahnya jangan lupa kamu bisa untuk klik nih hasil-hasilnya kurang apa aja hingga batas maksimalnya satu juta seratus lima belas ribu gue skip nah ini seratus juta seratus lima belas ribu kamu klik nih hasilnya apa aja yang akan kamu dapatkan ya dari chestnya itu bisa kamu klik nah ini kota kepik dan sebagainya itu perlu banget jadi kamu bisa untuk simpan kenapa bank harus disimpan jadi simpan aja hingga ke season ke-1 ya nanti koin rekrutan ini akan kamu gunakan untuk video yang kemarin tentang Roger dan juga Galande Wow menambah hero yang kita punya aja sih sebetulnya kayak gitu lalu untuk bagian transaksi Intel ini kamu akan membutuhkan material seperti halnya jika kamu melakukan dengan batu kamu akan mendapatkan 60 nah ini 300 saja yang nambah ya 459 300 tambah 459 600 besi juga berbeda besi 500 dan juga gold 750 ada menggunakan diamond bertambah 1500 setiap akumulasi 60 semuanya 60 besi 60 batu 60 uang 60 diamond nah itulah yang kalian bisa untuk claiming dan ini kita bisa untuk dapetin dari menjarah ya jangan lupa update dulu dari konstruksi yang kalian punya nanti agar enggak terlalu kesusahan saat kalian mau all-in untuk pencapaian dimana pencapaian hasil akhir di bagian malam perang baru hingga mencapai titik maksimal yaitu 1 juta lebih ya lalu yang terakhir adalah info survivor nah untuk info survivor sendiri kita cuma bisa memilih empat faksi nanti kalau kalian mau ganti kalian harus membutuhkan diamond jadi sebelum kalian claim seakan kalian cek dulu aja cek ke bagian mana Bang jadi kamu bisa untuk cek ke bagian saat kalian atau di bagian perekrutan ini klik aja rekrut dan kita harus rekrut kalau udah kamu bisa untuk asken Nah setelah asken kamu bisa untuk lihat nih menu temen Avenger putra alamnya dan juga pemantau dimana kamu bisa untuk liatin shardnya ini warna kayak gini kuning-kuning ini semua bisa untuk gabungin ini juga bisa untuk gua gabungin Nah itu terserah buat kalian ya fokus yang banyak kalau gua secara pribadi ini akan milih pemantau karena udah vaksinya udah lima tinggal ngeklaim aja untuk gabungin ke bagian emas lebih namun apa yang gua inginkan belum mencapai jadi gua biarin aja seperti itu nah di bagian sini kita mulai nih kita ambil faksi pemantau ada Kelly Natsumi dan juga Shanshan ada Pak Jimmy dan juga dek siapa itu namanya lupa aku jadi sekarang tinggi-tinggi-tinggi men-suffle kita tinggal sehari dengan membutuhkan seratusan nah ini berisi info penting tentang dunia baru digunakan untuk menemukan hero dalam event survivor ini kita bisa untuk carinya dengan beli ataupun dengan quest yang ada ya namun questnya itu gua lupa guys dapetinnya kayak gimana kalau mau ganti faksi kayak gini kamu klik nanti akan membayar seratus eh seribu diamond kita butuh seratus nanti kelipatan akan naik nih Wow Hoki dapet Shanshan wadidaw nah ini mendapatkan 200 kita harus sambil 200 lagi Hai nah ini kan dapat biasa terus membutuhkan 350 tapi nggak bisa jadi kamu bisa dapetinnya secara berkala walaupun gua nggak tahu pastinya untuk dapetinnya ya mungkin kalau kalian tahu kalian bisa untuk komen di bawah dapetinnya poin itu biar kita bisa untuk gacha secara random ataupun dari hasil shuffle itu tadi guys Wow lumayan banget tinggal beberapa hari mungkin gua bakalan login dengan si KPS ataupun build di bagian pagar 492 karena disini ini gua ada di pagar 491 baru akun baru ya di bagian akun ini tuh dan ada yang bisa gua ber cuma gua agak males aja biarin dulu untuk kita upgrade kedepannya video kali ini kita akan ambil secara bebarengan dan pilihan sesuai aversi gua ya kalau kalian punya saran dan juga kritikan kalian bisa untuk komen di bawah guys Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 bye